Sembilan empat ketemu pertama kali dengan Primus di sinetron nafasatnya. Engga, belum ada sinetron dulu. Jadi ketemu biasa aja. Mode, kan dulu ini majalah mode. Primus. Primus aneh aku gadis. Gadis. Gadis nih, janda nih dulu. Jadi kalau jaman dulu itu casting ya? Ngalamin gak? Ngalamin lah. Casting kan? Casting tapi sama keterima terus kalau casting tuh gak tau tuh. Itu di rumah casting kami ketemu. Tapi masih SMA kelas 1. Kok gitu? Emang seumuran? Enggak, dia lebih tua. Nah, di puncak karir tiba-tiba menikah itu kan keputusan sangat besar ya. Iya, Jian Fahira kan dulu artis wanita. Bayaran paling termahal pada waktu itu. Berapa sih honornya termahal saat itu? Ya ampun rupi banget ya. Awal. Kita gak pakai rupiah dari dulu juga. Gak pakai rupiah? Jadi gak bisa ditulis. Pakai dollar? Iya. Beneran, yang pakai dollar siapa aja dulu? Nah, pertanyaan saya belum dijawab. Dalam puncak karir memutuskan menikah apa pertimbangannya saat itu? Ya karena udah usia ya. Emang menikah umur berapa? Dua empat. Dua enam. Dua enam. Primus? Dua sembilan, dua lapan. Dua tujuh. Dua tujuh? Oh karena pacaran udah cukup lama juga ya. Iya. Iya tapi kan sama-sama syuting juga. Sibuk juga. Terus ada sinetron bareng juga. Jadinya ya dia bilang kita nikah aja yuk. Sesimpel itu? Iya. Dan akhirnya sekarang sudah berapa tahun menikah? Dua puluh. Tua lu ya. Tua tujuh. Tua tujuh. Dua tujuh. Dua tujuh. Dua tujuh. Tuan berapa itu? Wah tahun 2000. Apa lupa? 2009. 2010. 2009. 2009. Dua tujuh. Dulu Afi gak? Masih dipanggil Afi gak? Afi. Karena dulu dia kecil. Dulu kecil. Sekarang udah gede. Sekarang udah gede. Sekarang udah gede. Dulu aku masih kecil udah pacaran belum dia? Banyak. Nakal aku di lokasi. Dia rebus sendiri aku gak ngomong apa-apa. Gue gak syuting sama Mas Primus kan. Kalo Mas Primus gak ada. Aduh Jarbairah cantik banget. Gak, 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 gak. Dulu dia gak gede. Tunggu dulu. Anaknya udah dua. Hah? Lalu syuting sama Afi. Anaknya udah dua. Bentar berarti gue ngomong. Yang gak tante-tante juga. Mamut. Mamut. Macan. Mama cantik. Jadi setelah menikah pun tetap diijinkan untuk syuting. Waktu itu bareng. Bareng waktu itu. Masa bareng. Akhirnya Primus masuk ke dunia politik. Iya. Saat itu akhirnya berhenti juga. Pernah? Masih sempat syuting. Terakhir 2014. Setelah itu udah. Apa yang membuat berhenti? Kenapa berhenti sih? Ya itu lah. Ambil anak keempat. Eh tapi kamu mau klarifikasi dong Kak. Itu yang masalah. Apa namanya. Bang Primus. Ini kita punya artikelnya. Apaan sih ada klarifikasi apa sih? Itu tentang Bang Primus. Lu kali yang bikin-bikin berita. Harta kekayaan anggota DPR Primus. Justisio. Justisio. Bang. Dan mungkin juga value kan bertambah. Itu kan mungkin dulu. Tapi betul 73M. Gak tau ya. Jangan bikin aku emosi ya. Apa sih? Ini sebenernya acara apa sih? Kami dana juga sepajak. Saya pamit gak kaya. Berapa pun juga kekayaannya pasti tajak dan lain sebagainya. Yang penting gak punya hutang. Tapi emang gak punya hutangnya itu loh hebat loh. Apa yang ditanamkan mas Primus sama yang diajarkan mas Primus sama Mbak Jihan sama keluarga. Kayak biasanya laki-laki itu kan. Wah kalau misalnya punya kuasa punya harta dia kan mengejar duniawi terus. Tapi aku lihat mas Primus itu beda banget gitu. Semakin low profile semakin sederhana. Hebatnya gak punya hutang gitu. Apa sih yang mas Primus? Gak ada sih cuman karena usia ya. Usianya bertambah. Pengen belajar agama lebih banyak itu kami berdua. Karena kan titipannya empat. Apa tuh Yung? Anak. Anak benar. Anak benar. Ya nyimak kok. Ya tadi anak keempat. Anak itu kan titipan dunia akhirat. Benar titipan. Itu jadi tanggung jawab. Eh tapi Primus saya Pat ya. Kaya iya. Tapi sederhana itu yang luar biasa loh. Makan pinggir jalan, barang keluarga. Ini kalo gak liat. Kalo gak tau nih liat nih. Masa sih? Kalo gak liat ini tau nih. Oh. Ini gak di pinggir jalan. Ini di Borobudur. Iya. Emang di Mas Seto tuh. Sami. Itu anaknya. Itu Sami. Sami. Sami tuh. Naik kereta. Oh ini mau ke Dapil. Hmm. Kalo ke Dapil enak naik kereta. Aku jadi netizen nih. Alah. Pencitraan. Katanya gitu. Kata dia. Oh bukan kata dia. Kata dia. Udah tau. Masang banget. Jadi kalo Primus itu males macet. Nah jadi kan kalo Dapilnya itu ada yang 3 jam. Kan kabupaten Bogor besar. Iya. Jadi. Ada yang enak dilewatin mobil. Hmm. Ada yang enak pake kereta. Kalo jalurnya kan. Rumah kami sama. Rel kereta itu. Stasiun kereta itu cuma 5 menit. 3 menit sampai. Katanya kaya tinggal pinggir kereta ya. Gak maaf emangnya. Gak gak gak. Masih bintaro. Masih bintaro. Masih bintaro. Jadi. Naik kereta itu. Memang paling efektif. Eh. Ini sebetulnya kan. Yang akhirnya kan sudah hijrah. Alhamdulillah proses hijrah itu gak ada titik. Eh. Finishnya ya. Iya. Itu. Primus meminta seperti itu. Dan. Istri Soleh menurut. Atau. Jihan yang mau. Gak jadi gini. Awal menikah. Memang komitmen kami berdua. Karena kan dari dunia yang sama ya. Sinetron. Terus. Mau nikah. Apa visi misinya. Kalo kita punya anak. Kita harus fokus ke. Akhirat itu gitu. Oh gini. Dari awal. Dari 20 tahun lalu. Wow. Dan sampe bertahan sampe sekarang. Ya dan gak ada yang instan ya. Tapi ya 20 tahun itu bukan sesuatu yang mudah juga ya. Dalam rumah tangga. Pastilah ada naik turunnya. Pasti. Gimana caranya menghadapi supaya tidak tercium. Orang luar. Gimana menyelesaikan masalahnya. Ya kan berasal semua dari mulut ya. Mulut. Dari mulut. Dari jari. Jaman sekarang kan jari ya. Mulutmu harimaumu. Jarimu jerujimu. Itu pintar. Iya. Kadang-kadang. Jadi itu dijaga itu. Ya dijaga dong. Ya kan baik, buruk. Sudah komit berdua kan. Iya, iya, iya. Baik, buruk. Ya kita maksimal ya. Bukan sempurna ya. Kalo sempurna gak. Gak mungkin. Tapi kalo liat artis asli selama itu luar biasa ya. Berbeda gitu usahanya. Betul gak sih? Betul. Lu aku nonton terus Mbak Jian. Waktu aku tersayang, tersanjung. Umur berapa itu? Iya aku masih SD loh. Dulu tuh nonton. Apaan aku nonton ujian Fahira. Iya sama aku juga. Temu Primus dulu sinetron. Sinetron. Panji Manusia Millenium. Pas ngeliat Irfan Aki maka gue timpuk nih orangnya. Apanya gue. Emang ada dia. Tapi berarti. Aku udah dari TV kamu nonton. Aku nonton. Aku nonton baru. Sama-sama. Yang ini juga. Dulu waktu zamannya jadi grup DOT. D-O-T. Jangan lagi kau dekati diriku. Tahu, bersamamu. Jangan lagi kau kiringi langkahku. Dan biarkan ku sendiri. Ya, ya, ya. Hei. 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 Tangga di. Hei saya ya. Orang juga berdua bersama dengan.. Aqlismaw. Sesama kita bahasa tapi sini dia pepe. Well, hei. Baiklah, ya. Ok dan ini kejutan nih. Kita akan menghadirkan ini dia. Aqlismaw. Terima kasih.